halo sekarang kita mau proses persiapan gambarnya dulu ya kita gunakan firefox aja searching aja warna jangan warna rambut rambut cantik wanita rambut wanita kita klik image kita mau ambil yang mana kita ambil yang simpel dulu Oke model rambut korea ini ya kita ambilnya ambil gambar dulu opening new tab udah lalu kita simpan save image as Oke disini gambar satu ya udah kita save Oke lalu kita buka Photoshop CC yang 64 bit lalu disini kita ambil file papan kita ambil gambar tadi kita klik double aja model kita kali ini namanya mbakse mbakse indah ini Oke kita ambil gambarnya sudah kita siapkan eraser toolsnya kita klik eraser tool lalu kita siapkan opacity nya mau kita buat 25 persen ya 25 persen terus untuk brush nya kita sesuai 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 340 oke udah kalau sudah brush kita arah ke foreground foregroundnya kita ambil hitam warna hitam cukup simpel sih ini sebenarnya nggak yang gimana-gimana untuk background nya kita ambil warna dasar putih kita oke opacity nya bisa kita sesuaikan brush nya mau berapa kita sesuaikan dengan bentuk rambutnya Oke kita sekarang sekarang mau ke file create new fill or adjustment layer nah kita kliknya yang solid color untuk warna solid color nya kita mau ganti warna warna yang tadinya perang yang tadinya perang mau kita ganti warna merah ya warnanya kita ambil merah paling merah Wow oke kita oke lalu kita klik color fill kita masuk ke edit edit masuk ke fill atau shift plus f5 kita kontennya kita menggunakan hitam blending nya normal opacity nya 100% kita oke nah ini brush nya nah ini brush nya karena kita pakai brush kecil kalau saya lebih mengutamakan yang bagian agak tepi kita drag kita drag terus sampai bawah untuk bagian tepi-tepinya kita hati-hati ya kita nggak mau mengenai bagian wajahnya kita sesuaikan juga untuk sudut lainnya oke kita harus hati-hati semuanya seperti ini oke jangan lupa bagian bawah daku-tepi daku ini oke kita brush kita hapus kita erase nah untuk bagian tepi-tepinya tepi-tepi ini sudah oke nah kita tinggal bagian tengahnya untuk bagian tengahnya kita klik kanan aja brush nya kita besarin 101 nih wow jangan kebesaran nanti oke selesai ya 80-an aja 80-an aja 82 oke kita brush 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 nggak kita kita kasih warna merah semuanya oke kita hapus ini untuk memunculkan warna merah lebih terang lagi kita bisa kita bisa kita bisa drag nya lagi sisi lain nah ini warna merahnya sudah mulai berminculan ya udah kelihatan merah sekali oke hati-hati oke ini tinggal dikit aja oke oke kita sudah dapatkan warna merahnya biar kelihatan natural kita klik lihat di layers nah normal kan disini kita mau ke soft light kita pengen yang natural saja tuh seperti ini naturalnya ini untuk warna merah untuk warna merah untuk over lainnya untuk lebih menonjol nah warna merahnya seperti ini saya lebih suka yang soft soft light aja ya ini jangan lupa kita simpan file kita kita save as kita rambut merah gambar 1 sekarang gambar 2 untuk warna merah apakah ini aja gambar 2 oke kita save maksimum oke untuk lebih mudahnya lagi setelah ke tahap ini kita bisa dengan mudah mengganti warna kita klik double aja disini misalnya kita mau kasih warna kasih warna pink pink seperti ini kita oke kita save kita save kita save as kita save as gambar 3 oke kita save oke lalu kita mau kasih gambar rambut warna rambut maksud saya warna rambut biru nah kenapa jadinya ungu karena tadinya pirang kan ketemu dengan biru jadinya ungu oke cantik juga seperti ini oke manis nah disini bisa kita oh belum kita save ya tadi ya kita save dulu save ini gambar keempat oke oke oh iya semisal katakanlah kita mau ganti warna hitam wah asian banget ini kalau warna hitam ketemu birang jadinya seperti ini kurang menarik rasanya ya kalau kita mau ganti ke biru biru laut maksudnya biru muda kurang sip ya ini kalau hijau nggak terlalu suka saya nah warna kuning kuningnya natural seperti natural ini kuning mudah oke kita oke jangan lupa kita simpan oke mudah sebenarnya mau ganti lagi mau ganti mau ganti warna apa mau warna ini orange ke merah ya kita klik oke aja wuhh cantik juga kelihatan bersih mukanya oke kita save as gambar ke enam nah oke udah semua warna hampir semua udah kita coba mudah saja dengan mengklik layer thumbnail ini kita ganti dengan berbagai warna itu sudah selesai mau disesuaikan dengan selera kita masing-masing ya oke terima kasih sudah enroll dan terus tetap dukung saya agar bisa membuat tutorial lebih banyak lagi agar bisa berbagi ilmu bersama oke thank you nantikan tutorial saya selanjutnya ya bye